Terima kasih. Seperti kamu mencari ibu kamu juga. Bu Rina gak usah ngeraguin anak ibu, Bu. Anak ibu itu pasti sama kayak aku. Sama-sama belum pernah ngeluh sama ibu kandung kita. Gimanapun juga, macan kan tetap aja macan. Gak akan bisa berubah jadi kucing. Gue tetap ras gak percaya sama lo. Tapi thanks banget ya atas bantuannya. Bye. Kalau gue macan, Lo orang pertama yang gue cakar sampe lampus. Kamu gak usah memaksakan diri kamu untuk menjauh dari Ricky. Kalau memang Ricky sama Rasti itu jodoh. Biar semuanya berjalan apa adanya. Kalau aja lo gak bocorin lagunya Nada sama Ricky. Ya gak mungkin Alex sama temen-temennya bisa masuk final. Jadi lo nyalain gue? Iya. Emang siapa lagi yang mau gue salahin, Rasti? Eh, denger ya. Cuman lo tau gak yang pantas gue salahin. Kamu ngapain kesini? Gerak lo sama Vito kecepatan. Tan, please. Pelan-pelan aja. Tenang aja. Vito udah suka sama lo. Itu berarti gak ada yang bisa belain Nada lagi. Tapi keliatannya Vito itu gak sama sekali keliatan playboy kok. Bahkan keliatan cowok baik-baik. Sikapnya yang lucu itu selalu buat gue ketawa. Udah, lo percaya sama gue. Dia udah nyakitin hati banyak cewek. Pertamanya dia penasaran sama lo. Makanya dia manis sama lo. Tapi giraan penasarannya udah terbukti. Di pahal ninggalin lo begitu aja. Gue kira dia bener-bener manis. Tapi ternyata... Liat aja. Gue bakalan kasih pelajaran buat cowok itu. Gue paling gak suka ada cowok yang mainin perasaan cewek. Eh, kalian liat Rusty gak? Gak liat tuh. Tadi sih gue liat dia diperpus. Tapi sekarang gak tau dia masih ada apa enggak. Rusty diperpus. Tumen banget dia kesana. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan... Langsung saja menghubungi Lisa, sekretari saya. Oke? Baik, saya doang. Ya. Lalu kamu langsung kasih minum. Beri minuman yang istimewa. Ya. Jangan cuma air putih, kopi. Kalau minta sempen, kasih sempen yang terbaik. Oke? Baik, Pak. Coba. Selangkah lagi, aku akan mendapatkan cinta, Bu Rina. Orang yang datang sekarang ini adalah guru besar yang ahli dalam bidang strategi menakmukan hati seorang perempuan. Itu dia. Silahkan masuk. Sampang simping. Yang beli selampe. Bang Junior Bon, dah nyampe. Maaf, deh. Pasti main kesasar ya. Maaf, di sini bukan tempat main-main buat anak kecil. Jadi, kamu mainnya di luar. Yah. Keluar, keluar. Bapak, di sini bukan tempat main-main buat anak kecil. Bapak, tamu penting yang kamu tunggu itu, suruh datang dan duduk di kursi ini. Maksud kamu? Junior Bon. Aku ini sekarang adalah pelatih. Pelatih kencanmu. Aku tahu, kamu inginkan memiliki ibu Rina. Kamu juga mau kan? Kamu memenangi hati ibu Rina dari si Erwin itu. Tenang saja. Aku akan mengajarimu. Wah, mau kemana tuh PMS, guys? Serius amat. Ricky? Ras? Kebetulan kita ketemu di sini. Aku nyariin kamu loh dari tadi. Tuh, men, kamu ada di sini? Biasanya kamu paling gak suka perpustakaan. Biasa, Rek. Aku nyari buku. Buku fisika. Susah banget pelajarannya. Oh. Kamu kangen kan sama nada? Nanti kita ke rumah Rina buat nekokin nada yuk. Aku juga kangen sama dia. Aku emang mau nekokin nada nanti. Tapi, kamu berangkat sendiri, ya, Ras? Aku berangkat sendiri juga. Kok kamu mau gitu sih, Rek? Eh, enggak, aku cuma kepengen ngejelasin semuanya. Eh, aku enggak kepengen terkesan kasih kamu harapan lagi, ya. Enggak, sorry. Mungkin aku kegeeran, tapi aku rasa aku harus jelasin semuanya supaya diantara kita enggak ada salah sangka, Ras. Kita enggak bisa jalan lagi kayak dulu. Perasaan aku ke kamu udah enggak seperti dulu lagi, Ras. Aku pure menganggap kamu cuma teman. Aku suka sama nada. Selalu bersamamu Walau senang Walau kita susah Dan aku senang kok kamu udah mulai baik sama nada. Dan aku harap setelah aku ngomong semua ini sikap kamu ke nada enggak berubah. bagi tinggalkan aku Yes, 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 yes. Nah, gitu dong, Rick. Lo udah bisa ngambil keputusan. Rasain lo, Ras. Yes, 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 yes. Sampai jumpa. Itu ngapain si Ucub bawa perkasku ya? Rik! Hebat-hebat cuy, hebat. Gue tadi liat dan denger gimana lo ngomong ke Rasti. Nah gitu dong, itu baru sahabat gue. Oh, berarti lo dari tadi ngeikutin gue? Terus ngupingin semua pembicaraan gue sama Rasti? Eh, kampret tuh. Wah, eh tapi sorry ya, waktu itu gue sempet nampar lo. Soalnya gue gak tau lo yang sebenernya cuy. Tapi sekarang udah jelas deh semuanya. Santai aja ya, gue udah maafin kok. Lagian kita kan best pro, harus saling maafin. Apalagi, waktu itu tamparan lo tuh sebenernya gak berasa maaf buat gue. Kayak dulus-dulus doang. Wah, mau ditampar lagi nih? Eh, gue bales nih. Eh, tapi gimana nih kelanjutannya? Ya kan semua udah jelas. Masa makanya nanya lagi? Jelas-jelas gimana cuy? Gue masih gak ngerti nih. Tolong ceritain deh ke gue. Gimana? Suka ngatain gue oon, dia sendiri lebih oon. Tuh liat, jadat lo sampe ada jerawatnya tuh dua. Eh, biksu nih biksu. Yaudah kalo gue udah bilang gue suka sama Nada, iya ya gue bakal nyatain sama dia. Sekarang? Ya kapan lagi? Masa nungguin Bimau kurus? Eh, tapi mudah-mudahan aja Nada seneng ya. Gue juga berharapnya kayak gitu. Oh ya iyalah, yuk. Gue gak bakal biarin lo nemuin Nada. Gak akan. Ibu Rina mau ngapain nama berkas saya? Saya mau cari tau apa hubungannya ibu sama laki-laki yang menculik anak saya. Ibu Rina masih cari anak. Kirain udah lupa bu. Saya tau sih, saya udah sering banget kasih ibu nasihat ya. Tapi ini ya mungkin bisa didenger ya bu. Karena menurut saya cukup bermanfaat buat ibu. Ini mumpung ibu jadi wakil kepala sekolah. Manfaatin, nikmatin bu. Karena kan posisi seperti ini belum tentu ibu akan lama. Jadi daripada mikirin yang gak penting dan gak pasti bu. Lebih baik fokus pada kerjaan ibu sebagai wakil kepala sekolah. Dan nikmatin bu. Ini dia alamatnya ibu Susan. Mungkin dari sini aku bisa dapetin informasi tentang menculik anak aku. Anda ini gimana sih? Anda ini anggap saya apa? Emangnya saya cuma apaan? Hah? Saya minta guru private profesional. Pelatih kencan, penakluk wanita. Yang jenius. Mana? Gak salah lagi. Itu orangnya pak. Tapi bukan anak kecil. Begini saja pak. Coba dalam beberapa hari ini dulu. Gratis. Kalau bapak tidak suka, maka uang bapak akan kami kembalikan seutuhnya. Oke deal. Deal. Oke adil nih. Adil nih kalau begini. Dicoba. Dicoba ya. Apa salahnya lah. Kita coba. Lisa? Lisa? Iya pak. Iya pak. Mana tadi anak kecil yang segede upil tadi mana? Ada di luar pak. Eh? Kamu cari teman-teman aku kan? Oh pasti. Oh iya nanti kalau udah apa-apa telepon ya. Iya. Buset. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadanya ada gak? Ada. Rasti. Hei Nat. Gimana kabar kamu? Udah baik kan? Udah kok Ras. Kalau gitu lo mau jalan gak sama gue? Kan lo pasti jenuh di kamar. Mau kok Ras. Bu Tanti. Aku mau pergi jalan-jalan sama Rasti dulu ya. Ibu tolong bilangin sama Bu Rina. Ya nanti ibu sampaikan ya. Tapi kamu jangan lama-lama. Kamu kan belum sehat betul. Ya bu. Yaudah bu. Kalau gitu saya permisi ya. Ya Ras. Bu. Guga? Aku boleh tau alamat rumah kamu gak? Tidak. Terima kasih. 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 Mbak, saya ganggu. Apa benar ini rumah Ibu Susan? Iya, benar. Ini dengan siapa ya? Saya temennya. Ibu Susannya ada? Oh, kebetulan Ibu Susannya nggak ada lagi pergi. Tapi katanya sebentar lagi pulang kok, Mbak. Mbak masuk aja ke dalam. Sekalian nunggu di dalam ya. Nggak usah, Mbak. Kalau gitu saya langsung pulang aja. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Oh, Sya Allah, Bapak. Aduh. Aduh, Bapak. Kenapa bisa jadi begini, Mbak? Pak, Aduh. Ibu Susannya kemana lagi? Tempun, tempun. Iya, tempun. Ayo, Bu. Angkat, Bu. Aduh. Kenapa lagi? Kenapa ya? Gimana dong? Temennya Ibu Susan? Semoga masih aja di luar. Bu. 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 Bu, tolong saya, Bu. Kenapa Mbak ada apa? Bapaknya Ibu Susan kejang-kejang. Saya nggak tahu mesti gimana, Bu. Tolongin saya. Astagfirullahaladzim. Kejang-kejang kenapa? Bapak memang sakit, Bu. Tolongin saya, Bu, ya. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Pak, Pak. 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 Mbak, ini obatnya di mana? Ada, Bu. Pak, sabar ya, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Ini, Bu. Ini ada dua. Ini yang diminum yang mana? Saya nggak tahu, Bu. Biasanya Ibu Susan yang urusin. Saya nggak ngerti apa-apa. Masa nggak tahu? Kalau kejang-kejang gini yang minum yang mana? Nggak tahu, Bu. Ya udah, kalau gitu, sekarang Mbak tahu nggak nomor telepon dokter yang biasa nanganin Bapak? Maaf, Bu. Nggak tahu juga. Ya Allah. Kalau gitu, resep dokternya mana? Iya, ada. Cepetan, Mbak. Cepetan. Iya. Sabar, Pak. Yuk. Sabar, sabar, Pak. Sabar, Pak. Ini, Bu. Ini, Bu. Pak, Pak. Ayo, diangkat. Diangkat. Halo. Selamat siang. Ini dengan Rina. Dokter. Apakah dokter yang biasa nanganin Bapaknya Ibu Susan? Iya, Ibu Susan yang rumahnya di Jalan Pipit. Sekarang Bapak lagi kejang-kejang tapi saya nggak tahu mesti gimana. Ini ada obat-obatnya tapi warnanya beda-beda, dok. Yang mana? Yang warna pink? Ayo, ya. Oke. Terima kasih, dokter. Pak. Ini diminggung ya obatnya. Mbak. Mbak. Air putihnya mana? Cepetan. Oke, ibu. Pak. Maaf ya, Pak. Pak. Minum, Pak. Ya, Pak. Sabar. Nada. Sebenarnya aku... Oke. Aku harus berani mengucapkan ini. Aku cinta sama Nada. Dan aku selalu kepengen lihat dia bahagia. Halo, Kak. Riki. Rik, Kakak baru dapat kabar kalau kamu tuh lagi mau nyatain persen kamu sama Nada ya? Hahaha. Eh, pasti semonyong ya yang ngabarin ya? Ini tuh berita bahagia, Riki. Kakak seneng dengernya. Kamu jangan lupa baca doa ya. Iya. Iya. Kakak doain juga ya. Makasih, Kak. Oke, Rik. Yaudah. Good luck buat kamu ya. Nggak usah tegang. Oke, oke. Vito. 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 Assalamualaikum. Bu Rina. Eh, Waalaikumsalam. Eh, Bu. Nadanya ada. Nada? Baru pergi tuh sama temennya. Baru saja. Oh, sama siapa ya, Bu? Sama siapa temennya ya? Oh iya. Rasti kalau nggak salah namanya. Oh. Yaudah kalau gitu saya pulang aja dulu, Bu. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanda pergi sama Rasti. Kemana ya? Coba deh gue telepon. K frustration. Nanda. Yaudah Rasti... Loh, ngapain dia sama Nada? Nada pergi sama Rasti. Come on eh. Jangan lupa di telefon. Teleponnya ga diangkat? Eh, engga Nat. Cuma supir gue doang. Ga penting kok. Kita mau kemana sih, Ras? Gue pengen ke tempat yang paling gue sukain. Gue pengen kesana sama temen gue. Temen gue yang paling spesial buat gue. Tapi sekarang gue udah ga sama temen gue. Karena sekarang udah ada temen gue yang paling spesial yang udah buka mata gue. Kalau mereka tuh ga baik. Ya itu loh, Nat. Kamu sebenernya orangnya nyenengin banget ya, Ras. Aku minta maaf kalo aku pernah salah sama kamu. Tapi sebenernya aku ga pernah bermaksud nyakitin siapapun kok. Udah, Nat. Masa lalu ga usah diungkit. Oke? Ya Tuhan, mudah-mudahan aku sama Rasti bisa baik-baikkan kelinik terus. Sesamanya. Amin. Pasti sekarang dia lagi melayang untuk punya temen gue gue. Mau aja dong. Najis sahabatan semangat. Kampung. Gawat nih. Ayo dong buruan. Gatau apa. Gue lagi ngejar belahan jiwa gue nih. Ayo dong minggir. Lampu merah nih. Gagal nih gue. Pasti. Pasti. Loh, ngapain dia sama Nada? Wah, kayaknya ada yang ga beres nih. Gue ikutin lah. Takut terjadi apa-apa sama Nada. Takut kemana? Perasaan tadi ada di belakang mobil gue deh. Apa tadi dia kena lampu merah ya? Gue tungguin aja deh. Kok ga muncul-muncul sih? Apa tadi dia puter balik ya? Gue susun aja deh. Halo? Rik. Gawat nih. Rasti pergi sama Nada. Loh. Kok lo tau sih? Gue malah baru tau nih. Gara-gara gue mau jemput Nada di rumah Burina. Tapi lo dijemput sama Rasti. Gue ga sengaja Rik. Lihat mereka di jalan. Gue langsung aja puter balik. Abisnya gue curiga banget sama Rasti. Curiga kenapa lagi? Gue takut omongan lo denger sama Rasti men. Maksudnya waktu gue bilang ke lo kalo gue jatuh cinta sama Nada. Persis banget Rik. Gue takutnya Nada diapapain sama Rasti. Fit, tapi kan sebelumnya gue udah nyatain perasaan gue ke Rasti kalo gue selama ini sama dia cuman nganggep dia temen. Apa? Gawat banget tuh Rik. Gawat kenapa? Bukannya kemarin lo malah ga dukung gue kalo gue harus jujur terus terang sama Rasti. Iya. Soalnya gue ngerasa Rasti selama ini ngejar-ngejar cinta lo. Kalo misalnya dia tau lo cintanya sama Nada. Gue takutnya dia bakal nekat Rik. Ya Tuhan terus gimana nih Fit? Yaudah lo tenang aja ya. Gue sekarang lagi ngikutin Rasti nih. Gue pengen tau sebenernya dia mau kemana sih sama Nada. Oh oke oke gue susul. Sekarang Bapak udah mulai tenang. Biar dia istirahat dulu ya Mbak. Iya Bu. Ini nomer telepon saya ya Mbak. Kalo ada Papa sama Pak Tony dan Ibu Susan belum pulang, kamu telepon saya aja ya. Iya Bu. Permisi. Ibu Rina. Ibu Rina ini ngapain ke rumah saya tanpa izin saya? Gak ngasih tau saya dulu lagi. Bu, saya paling gak suka ada orang yang gak ngomong sama saya dulu. Ibu kalo udah perlu dengan saya, kenapa sih gak bisa telepon saya dulu? Maaf Bu Susan, saya dateng sini bukan maksudnya untuk ganggu Bu Susan. Tapi saya pengen ngomongin masalah hal yang penting. Karena saya tau Ibu Susan tau tentang masa lalu saya. Makanya Ibu Susan kenal sama Jerry dan itu pasti ada hubungannya sama anak saya yang hilang 15 tahun yang lalu. Saya gak bisa tenang sampe saya tau siapa yang ada di belakang semua ini. Bu Rina, saya ngerti ya, Ibu ini adalah wakil kepala sekolah. Tapi bukan berarti Ibu bisa senaknya dateng ke rumah saya dan juga nuduh saya atas hilangnya anak Ibu. Ibu kesini mau ngadu apa sih? Mau ngadu kekuatan? Mentang-mentang Ibu wakil kepala sekolah. Jadi Ibu bisa senaknya kesini? Kalo Ibu masih nekat ya, saya gak ragu-ragu untuk panggil polisi dan laporin Ibu ke kantor polisi. Jangan buang-buang energi Ibu Susan. Lebih baik Ibu Susan simpen semua tenaganya buat urus ayah Ibu Susan. Salam legal'an jika. Kita sudah sampai. Gimana nih, Ras? Ini kan Opus. Disini ada restoran yang bagus dan rooftopnya juga keren. Kita mau ngapain kesini? Gue pengen kasih tangan lo dimana tempat Ricky udah nampak gue. Apa? Benar-benar sekarang lo turun. Tapi, Ras? Kalau emang ini tempat kenangan kamu sama Ricky, harusnya aku ga usah. Gue minta lo turun sekarang. Tapi, Ras? Tidak. 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 Selamat menikmati. Beruntung sekali, teman ibu ada di sini dan masih sempat menyelamatkan Pak Tony dari kejang otaknya. Karena terlambat sedikit saja memberikan obatnya. Saya tidak tahu apakah Pak Tony masih bisa tertolong atau tidak. Jadi waktu Rina ke sini, dia juga masih sempat menyelamatkan Pak. Tapi Rasnat, kalau lu menurut sama Geri tadi, gue tidak perlu menyernyarat. Selamat menikmati. Kamu membawa aku kemana, si Ras? Nah, Jeanette, gue siya mau makasih tau. Nat, lo tahu gak? Di sini tempat di mana Riki nembak gue. Di sana, ada matahari yang bulet banget. Warnanya merah dan hampir tenggelam. Terus, Riki nyatain cinta ya gue. Terus, Riki nyatain cinta ya gue. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton